Terang lanjut, sekarang terang masih di fase kedua, yaitu fase produksi. Sama dengan yang pasti banyak yang sudah tahu tadi sini, bahwa di fase ini terang semulai kegiatan syuting, semulai kegiatan produksi. Dan sama seperti di fase preproduksi, ada beberapa aspek yang termasuk dalam fase ini. Dia ada direction, kamera operation, lighting, sound recording, sama acting. Pasti ada yang mau bertanya, siapa-siapa suka yang bakal terjun ke atau di fase produksi ini. Di fase produksi ini, biasanya diserahkan ke bagian atau departemen produksi yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, ada bagian direction. Nah, ini bagian direction ini, dia terdiri atas director atau sutradara yang DP tugas itu mengawasi, mengatur, dan mengarahkan seluruh aspek produksi. Terus ada asisten sutradara yang tugasnya membantu pekerjaan sutradara. Terus bagian kedua, ada bagian kamera yang terdiri atas cinematographer atau biasa disebut dengan DOP. DOP itu DP Kepanjangan Director of Photography. Yang DP tugas itu untuk mengawasi pengoperasian kamera dan rencana pencahayaan. Terus ada kamera operator yang DP tugas untuk mengoperasikan kamera sesuai dengan arahan sutradara. Dan asisten kamera yang kalau DP tugas ini sebenarnya lebih ke hal-hal teknisi kayak persiapan kamera sama atur fokus begitu. Terus di bagian lighting, sama dengan yang tadi, ada cinematographer, terus ada gefer. Nah, kalau gefer ini, dia bertanggung jawab mengenai aliran listrik ke lampu begitu. Kan, kalau teranggung pakai lighting, itu butuh lampu, dan lampu itu perlu listrik. Nah, jadi DP aliran listrik dan sebagainya diurus oleh gefer. Terus, abis itu, ada bagian yang namanya grip. Nah, kalau grip ini, ya dia tentang persiapan DP lighting, dia siapin bagi itu DP lampu. Nah, baru abis itu, teranggung masuk ke bagian sound. Kalau sound itu, dia ada pertama sound mixer. Nah, kalau sound mixer ini, dia lebih ke, apa ya, dia mengarah ke bagian merekam, mixing, monitor. Pokoknya dia berhubungan sama suara pada proses produksi. Terus, ada boom operator. Kalau boom operator ini, dia membantu sound mixer buat rekam suara lewat boom begitu. Baru berikut ada clapper. Kalau clapper ini, DP fungsi untuk pegang clapperboard buat, apa ya, kayak menendai tiap adegan pengambilan gambar sama formal bantu sinkronisasi gambar dan suara. Clapperboard itu, apa ya, biasa kalau misalnya mau nunggu DP behind the scene, ada rang, kayak DP papan begitu. Misalnya, take sekian, ini, 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 rolling, and action. Nah, itu depenama papan. Itu depenama clapperboard. Terus, terang lanjut, ada bagian talent. Nah, kalau bagian talent itu, ya, ada artis, no. DP peran, ya, pasti banyak tuh yang setau, dorang mau baka acting di depan kamera. Terus, ada koordinator produksi. Kalau misalnya koordinator produksi. Koordinator produksi ini, dia lebih keurus bagian schedule, sih. Terus, ada yang namanya continuity script role. Kalau dia ini, biasanya bakal buat laporan pencatatan adegan bagi itu di script. Yang, apa ya, dia nantinya bakal jadi sebagai patokan atau panduan buat editor for mau melaksanakan proses edit. Nah, pasti ada yang mau bertanya tuh, bagaimana boleh mau dapat tahu, dang, kecocokan laporan pencatatan sama banyaknya shot yang dilakukan. DP cara itu, dengan apa ya, kayak dikasih tanda sesuai dengan tanda di kleper begitu. Terus, terang masuk, ada bagian makeup. Kalau makeup ini, ya, pasti ada makeup artis yang mengurus bagian makeup. Sama yang terakhir, kan, tuh, ada asisten produksi. Sebenarnya, DP inti, sih, semua yang terlibat itu punya satu tujuan. DP tujuan itu buat ambil gambar sama suara yang dapat menyajikan atau menceritakan suatu cerita. Di sini, kita mau, sebenarnya kita mau tambahkan sedikit, sih. Kalau misalnya, orang soal mulai produksi, kok ada dari Ngoni yang dipercayakan mungkin mau jadi crew, kita akan masih ingat dari sekarang, Ngoni harus punya komitmen buat terlibat dan menyelesaikan itu project dari awal sampai akhir. Dan semua crew itu penting, Ngoni. Jangan sekali-sekali berpikir kayak, oh, kita kok cuma bagian lighting atau, oh, kita kok cuma sound man. Dalam film, orang semua itu satu, guys. Jadi, cuma dibayangkan, nih, kalau misalnya sound man, kok dia nggak mau kerja. Bagaimana film boleh punya kualitas suara yang bagus kalau misalnya diorang nggak kerja. Atau bagian make up and wardrobe, pun diorang cuma santai-santai begitu, nggak mau kerja. Terus, nanti mau dibayangkan DP artis atau aktor yang mau tampil, itu DP wajah sepusam. Kayak, itu hal-hal yang dianggap kecil, tapi sebenarnya itu punya dampak yang besar untuk kualitas film. Dan, Ngoni boleh bayangkan, DP kekacauan, kalau itu di kegiatan produksi, kalau misalnya DP bidang-bidang yang ada, nggak bekerja, nggak berfungsi secara maksimal, nggak bekerja dengan baik dan benar. Jadi, sekali lagi, semua bagian-bagian yang ada, semua crew itu penting, nih, karena ingat, orang sama itu satu. Sekarang, kita langsung masuk di fase yang paling akhir, yaitu fase pasca produksi, tapi sebelumnya so jelas. selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.